Intro Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini bersama saya Intan Mariana. Pemirsa pasca pandemi COVID-19, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kooperasi dan UKM, ada sekitar 64,2 juta unit usaha yang beroperasi di Indonesia. 99,6 persen diantaranya adalah usaha mikro. Setiap tahunnya, UMKM diperkirakan memberi kontribusi ekonomi sebesar lebih dari 60 persen bagi produk domestik bruto Indonesia atau sekitar 8,5 miliar rupiah. Salah satu tantangan UMKM adalah digitalisasi dan distribusi. Tercatat sebanyak 26 juta UMKM telah memanfaatkan platform digital dalam penjualan dan distribusi. Dalam talkshow bertajuk optimalkan layanan pengiriman untuk mendukung pertumbuhan UMKM dipaparkan. Rantai distribusi dan digitalisasi mampu menolong UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kita mengedukasi bagaimana caranya untuk menumbuhkan UMKM dan juga membantu dari sisi pengiriman. Diharapkan dengan adanya distribusi yang cepat dan hemat, semakin banyak pula orang yang bisa membeli produk dan dapat menjangkau daerah yang lebih luas. Selain itu dapat pula mengurangi biaya operasional sehingga UMKM dapat berkembang menjadi bisnis yang lebih besar. Pemirsa demikian topik terkini. Saksikan informasi terkini dan menarik lainnya dalam portal berita kami antveklik.com dan saksikan program Cakrawala yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi hanya di Anteve. Saya Intan Mariana, sampai jumpa dan wassalamualaikum.